Intro Na'uzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil wahidil kohar Al-azizul ghafar Mukawirun layli ala nahar Tadhkiratan li'ulil kulubi wal abusar Watabusiratan li'dawil albabi wal i'atibar Nashadu an la ilaha illallah Wa nashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'da La nabiyya ba'da Wa la rasulah ba'dahu amma ba'da Kama kala Allah Ta'ala Azza wa Jalla Fil qur'anil azizil hakim Na'uzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya ayatuhan nafsul mutma'innah Iraji'i ila rabbiki radiyatammardiyah Fadukhuli fi'ibadi wa dukhuli jannati al-ayyah Wa kama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man salaka torikon Yiltamisu fihi ilman Sahalallahu bihi torikon ilal jannah Al-hadith sadakallahu al-azim Pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk senantiasa bertemu muka Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Mengenai kiat dan kunci Bagaimana caranya agar hati kita menjadi hati yang tenang Hadirin permisa yang berbahagia Kita tahu bahwa sesungguhnya Ketenangan hati bukanlah diukur dengan seberapa banyak harta yang kita miliki Ketenangan hati juga bukan diukur dari seberapa banyak jabatan yang kita miliki Betapa banyak para hartawan yang menderita akibat kekayaannya Dan betapa banyak orang-orang yang punya jabatan Yang justru menderita karena jabatannya yang tinggi Kita sepakat hadirin pemirsa yang berbahagia Bahwa ketenangan hati bukanlah dilihat dari harta dan jabatan Mari kita buka lembaran sejarah Dahulu kalau kita bertanya dengan orang-orang dahulu Mari pemirsa yang berbahagia kita bertanya kepada orang tua kita Hadirin yang berbahagia Dulu satu orang tua, ibu dan bapak punya anak sebelas orang Uang tidak ada, sekolah juga tidak Makan telur di bala empat Pagi pergi, ke sawah, sore Menghalau itik, masuk ke rumah Tapi kalau ditanya bahagia tidak Mereka akan mengatakan mereka bahagia Tapi kalau kita bertanya kepada orang-orang sekarang Suami istri dua Anak dua Pembantu lima Kalau ditanya apakah mereka bahagia Kebanyakan mereka mengatakan saya tidak bahagia Hadirin pemirsa yang berbahagia Betapa banyak saudara-saudara kita Yang justru bahagia dengan kesederhanaannya Hadirin pemirsa yang berbahagia Apakah setiap orang yang tertawa di depan pertanda dia bahagia Belum tentu Hai Hadirin Bisa jadi mereka yang senantiasa tertawa di depan kita Menyimpan kegundahan yang luar biasa dalam hatinya Tapi apakah orang yang tenang Kalem Lalu dia lugu dan tidak senantiasa banyak berbicara Lalu apakah dia tidak bahagia Bisa jadi dia menyimpan ketenangan yang luar biasa Maka pada kesempatan kali ini Kita akan mengupas lebih dalam Bagaimana cara Torikoh agar hati kita menjadi hati yang tenang Hadirin pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Cara pertama agar hati kita menjadi hati yang tenang Adalah husnuzun lillah Berbaik sangka kepada Allah Hadirin yang berbahagia Mengapa banyak manusia yang menderita Karena ia selalu berburuk sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa banyak manusia yang tidak bahagia Karena dia tidak mampu melihat nikmat Dari segala macam cobaan yang Allah berikan Hadirin Mari kita perhatikan Jika kita berhadapan dengan orang yang sakit Beberapa waktu yang lalu Saya berhadapan dengan jemaah sakit Selama tujuh hari beliau sakit Mengeluh luar biasa Umurnya 30 tahun Bayangkan selama 30 tahun dalam kondisi sehat Baru tujuh hari sakit Mengeluhnya luar biasa Apa sebab? Karena tidak berbaik sangka kepada Allah Hadirin pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Saya mengingatkan diri saya secara pribadi Umumnya kita semua wai hadirin pemirsa yang berbahagia Bahwa berhenti kita membandingkan nasib kita Dengan nasib orang lain Sekali lagi Berhenti kita membandingkan nasib kita Dengan nasib orang lain Apa sebab? Karena kualitas iman berbeda Tak mungkin cobaan sama Kenapa banyak manusia yang menderita Karena ia berburuk sangka kepada Allah Dan senantiasa membanding Bandingkan nasibnya dengan nasib orang lain Ya Allah lihatlah tetangga saya Suaminya ganteng Mertuanya baik Uangnya banyak Utang tidak ada Lihatlah suami saya Ganteng tidak Kaya pun tidak Utang banyak Mertua bikin sakit hati dan lain sebagainya Kalau kita membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain Saat itulah ketenangan batin tak akan kita dapati Maka hadirin yang berbahagia Bahwa sesungguhnya ketenangan batin yang luar biasa Kita dapati Kalau kita senantiasa berbaik Sangka kepada Allah Atas apapun yang terjadi pada diri kita Mari kita putar kembali lembaran roda kehidupan yang luar biasa Bahwa tidak akan ada satu pun keluarga yang sempurna Tengoklah Firaun Ahli neraka Mengaku dirinya Tuhan Allah murka kepada Firaun Tapi istrinya masuk surga Andaikan dalam keluarga Wahai hadirin yang berbahagia Ada suami maksiat Istri yang taat Itu juga biasa Apa sebab Firaun ahli neraka Istrinya ahli surga Yuk kita buka lembaran kehidupan yang lain Lihatlah Nabi Nuh Lihatlah Nabi Lut Nabi suaminya Istri dan anaknya Masuk neraka Hadirin pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Nabi saja tidak mampu menolong istrinya masuk surga Apalagi suami kita Apalagi orang tua kita Oleh karenanya hadirin pemirsa yang berbahagia Ini memperkuat kita semua Bahwa ternyata Berbaik sangka kepada Allah Atas apapun yang terjadi pada keluarga kita Kunci agar hati menjadi hati yang tenang Lihatlah kehidupan kita Ada yang suaminya soleh Istrinya soleha Suaminya ganteng Istrinya cantik Eh tahu-tahu tidak punya anak Berarti Allah berikan cobaan pada anak Ada yang suaminya maksiat Istrinya taat Berarti cobaan pada suami Allah berikan cobaan pada suami Ada yang suaminya taat Istrinya maksiat Berarti Allah berikan cobaan pada istri Ada yang suami istri taat Soleh soleha Ganteng cantik Kaya raya Anak ganteng cantik Soleh soleha Kaya raya Eh tahu-tahu rupanya Mertuanya bikin dia senantiasa sakit hati Tetangga senantiasa berburuk sangka Oleh karenanya hadirin yang berbahagia Kunci agar hati menjadi hati yang tenang Yang pertama adalah Berbaik sangka kepada Allah Atas apapun yang terjadi pada diri kita Kita tahu bahwa sesungguhnya Ketenangan batin Kita dapatkan ketika kita mau berbaik sangka Kepada Allah Atas apapun yang terjadi pada diri kita Saya ingin berbagi kisah kepada pemirsa yang berbahagia Beberapa waktu yang lalu Ada seorang jamaah yang datang ke tempat saya Satu orang orang tua Bapak-bapak Ia curhat kepada saya Ustazah Saya pengen curhat Saya lihat pukul Sudah pukul 10 malam Tapi ternyata Beliau ingin curhat Memang tepat di pukul 10 malam Karena beliau merasa malu Dengan apa yang ingin beliau curhatkan Namun ketika bertemu dengan saya Dari pagi hingga malam Saya beraktifitas Jam 10 malam Sang bapak ini curhat kepada saya Dia berkata kepada saya Ustazah Tolong berikan saya amalan Tolong berikan saya doa Bagaimana agar hati menjadi hati yang tenang Terlalu banyak masalah yang saya hadapi Ustazah Lalu saya bertanya kepada bapak itu Saya bertanya kepada beliau Bapak Apakah yang bapak hadapi Lalu dia bercerita Ustazah Istri saya bandel luar biasa Bapak suka melawan kepada saya Suka melawan kepada saya Anak saya Bandelnya luar biasa Lalu belum selesai bapak itu bercerita Lalu saya memotong pembicaraannya dengan berkata Bapak silahkan bapak pulang ke rumah Dan ceritakan masalah bapak Kedua saja orang tetangga Yang bapak percaya Saya ulangi pemirsa yang budiman Tolong bapak pulang ke rumah Dan bapak ceritakan masalah bapak Kedua orang saja tetangga yang bapak percaya Akhirnya bapak itu dengan gagahnya marah kepada saya Ustazah Kami curhat kepada ustazah Kok ustazah suruh saya bercerita dengan kawan saya Saya katakan Setelah bapak bercerita dengan tetangga bapak Silahkan bapak balik lagi ke saya Akhirnya beliau balik ke rumah wahai pemirsa yang budiman Balik dia ke rumah Lalu ia bercerita Kepada tetangga pertama Pak saya ingin curhat Ini istri saya suka melawan Belum lagi dia selesai untuk menceritakan masalahnya Lalu tetangganya bilang Masih mending istri bapak melawan Istri saya selingkuh lagi dengan orang lain Hadirin pemirsa yang berbahagia Ternyata lebih parah lagi masalah orang dibandingkan masalahnya Lalu ia datang kepada tetangga yang kedua Bapak anak saya melawan A kata saya B kata dia Saya katakan A Ia katakan B Lalu belum lagi bapak ini selesai bercerita Lalu tetangganya berkata Masih mending anak bapak melawan Anak saya buron lagi empat hari empat malam tak pulang-pulang Akhirnya bapak ini menelpon saya Ustazah saya tak jadi ke rumah ustazah lagi Lalu saya katakan kenapa tak jadi bapak Ternyata ustazah Masalah saya tak seberapa dibanding masalah orang lain Ternyata masalah saya lebih kecil dibanding masalah orang lain Lalu dengan senyum bahagia saya berkata kepada bapak ini Bapak itulah sebab saya menyuruh bapak untuk menceritakan masalah bapak ke orang lain Karena celakanya manusia ketika ia ditimpa masalah Ia akan bermuruk sangka kepada Allah Seakan-akan cuma dia yang ditimpa masalah Padahal pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Allah berikan masalah pada setiap rumah Cuma bentuk dan kapasitasnya yang berbeda Celakanya kita Kalau ketika ditimpa masalah Seakan-akan kita saja yang ditimpa masalah Hadirin Pemirsa cahaya hati yang berbahagia Bahwa kunci pertama berbaik sangka kepada Allah Yang kedua cara agar hati menjadi hati yang tenang Yang pertama husnuzon lillah berbaik sangka dengan manusia Yang kedua husnuzon linnas berbaik sangka kepada manusia Saya ulangi Yang pertama husnuzon lillah berbaik sangka kepada Allah Yang kedua husnuzon linnas berbaik sangka kepada manusia Pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Kenapa hati tidak mampu menjadi hati yang tenang Karena kita senantiasa berburuk sangka kepada manusia Ada jemaah yang suka sekali Hampir setiap hari bercerita Ustazah saya tak bisa keluar rumah Saya malu keluar rumah Kenapa ibu malu? Karena tetangga senantiasa menggosipkan saya Tetangga senantiasa memfitnah saya Tetangga senantiasa menghina saya Ketika ada jemaah yang berkata demikian Satu yang saya tanyakan kepada beliau Kita pastikan dulu Apakah betul kita digosipin oleh orang lain Ataukah kita yang merasa-rasa saja digosipkan Saya ulangi Apakah betul kita digosipkan oleh orang lain Ataukah kita yang merasa-rasa saja digosipkan Ini dua hal yang berbeda Pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Kalau kita digosipkan oleh orang lain Secara faktual berarti orang itu yang salah Kalau seandainya kita tidak digosipkan Kita hanya merasa-rasa saja jadi fitnah Kita hanya merasa-rasa saja digosipkan Maka itu pertanda kita berburuk sangka kepada manusia yang lain Pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Saya buka sebuah kisah nyata Yang saya alami secara pribadi Satu minggu saya mengisi pelatihan Hari pertama, kedua, ketiga lancar Hari keempat, kelima, keenam Ketua dari pelatihan itu tidak datang lagi ke dalam pelatihan Lalu saya bertanya Ibu ketua kemana? Lalu kawan-kawannya mengatakan Ibu ketuanya stres ustazah Lalu saya penasaran Ini ibu stres kenapa? Hari pertama, kedua, ketiga Kemarin baik-baik saja Akhirnya saya berinisiatif untuk menjenguk beliau Ternyata pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Ketika saya jenguk beliau Beliau berkata Ustazah saya stres Kenapa ibu stres? Seluruh tetangga ini menggosipkan saya Seluruh tetangga ini memfitnah saya Banyak orang yang tak suka dengan saya Lalu saya katakan Apa kisahnya ibu? Lalu ibu ini membuka kisahnya Jadi pemirsa cahaya hati riau yang berbahagia Ternyata ibu ini pergi umrah Sebelum umrah Ia tak pernah ke masjid Setelah umrah Ia rajin ke masjid Ternyata ia punya kedai Warung di rumahnya Sebelum umrah Ia tak pernah menutup warung Setelah umrah Setiap azan berkumandang Ia tutup warung Kalau akal rasional syariat Kita akan mengatakan Ibu ini solehah Sebelum umrah tak pernah solat Setelah umrah solat Sebelum umrah warung tak pernah ditutup Setelah umrah Setiap azan berkumandang warung ditutup Lalu suatu ketika Tetangga ingin memberi sayur dan buah-buahan Ternyata azan berkumandang Lalu tetangganya marah Dan berkata kepada ibu ini Ibu ini Mentang-mentang pulang umrah So alimnya luar biasa Lalu terdengarlah ketelinga dia Dikatakan so alim So taat So fanatik So pulang umrah Dan lain sebagainya Akhirnya dia berkata kepada saya Ustazah Tetangga mengatakan saya so alim Tetangga mengatakan saya so fanatik Mentang-mentang pulang umrah Saya tutup kedai Lalu ibu hadirin Ibu bapak yang berbahagia Saya katakan kepada jemaah saya ini Saya minta selembar kertas Dan saya minta satu buah pulpen Buat apa Ustazah? Ambilkan saya selembar kertas Dan ambilkan saya sebuah pulpen Lalu dengan tergopoh-gopoh Dan dalam keadaan stres Dia mengambil ballpoint Dan kertas Ketika itu saya berkata dan bertanya kepada ibu ini Ibu Saya ambil ballpoint Saya ambil kertas Kita akan cek Apakah benar orang mengatakan ibu so alim Atau ibu merasa-rasa saja so alim Saya mau dengarkan curhat ibu sekali lagi Lalu dia berkata Seluruh tetangga mengatakan saya so alim Ustazah Seluruh masyarakat perumahan ini mengatakan saya so fanatik Ustazah Baik kita akan cek Bahwa ternyata saya mengambil selembar kertas Dan satu buah ballpoint Saya bertanya ibu Siapakah nama orang yang senantiasa mengatakan ibu so alim tadi Lalu dia berkata Namanya Fulan Ustazah Pemirsa yang beriman ini adalah Nama samaran saja Saya catat Fulan Yang kedua siapa ibu? Siti Ustazah Saya catat Siti Yang ketiga siapa ibu? Fulana Saya catat Yang keempat siapa? Mulailah bola matanya berputar-putar Apa makna bola mata berputar-putar? Ternyata dia mulai berpikir keras Siapakah nama orang yang senantiasa menggosipkan dia Tiga orang Orang keempat Dia kebingungan menjawab Lalu saya berkata Ayo ibu Tunjukkan saya Siapa orang yang keempat Yang mengatakan ibu so alim tadi Lalu dia katakan Cuma itu Ustazah Ayo ibu Siapakah orang yang keempat Saya pengen catat namanya Lalu jamaah saya berkata Hanya itu Ustazah Yakin Hanya itu Yakin Ustazah Berapa orang ternyata yang menggosipkan ibu? Tiga orang Ustazah Tadi ibu katakan berapa? Satu kampung Ustazah Pemirsa Cahaya hati Riau yang berbahagia Bayangkan Hanya tiga orang yang memfitnah beliau Hanya tiga orang yang menggosipkan beliau Langsunglah otak beliau menyimpulkan Bahwa seakan-akan satu kampung Dan satu perumahan yang tak suka dengan dia Inilah celakanya manusia Ketika satu orang tak suka dengan dia Seakan-akan seluruh manusia tak suka dengan dia Dalam dunia lingkungan pekerjaan juga demikian Pemirsa Cahaya hati Riau yang berbahagia Dalam lingkungan pekerjaan Satu orang tak suka dengan kita Seakan-akan satu kantor tak menyukai kita Bukan orang yang salah Tetapi kita yang senantiasa berburuk sangka kepada orang lain Pemirsa Cahaya hati Riau yang berbahagia Tidak lain adalah Kalau hati ingin menjadi hati yang tenang Berbaik sangka kepada manusia Ketika kita mendengar isu-isu miring sana sini Orang-orang menceritakan kita Orang-orang tak suka dengan kita Selagi belum kita lihat fakta real Maka pesan saya pada kesempatan kali ini Jangan percaya sebelum kita bertemu dengan faktanya Betapa resahnya hidup kita Kalau kita mempertimbangkan pendapat orang kepada kita Yang belum tentu benar Pemirsa Cahaya hati yang berbahagia Berhubungan dengan Allah Jauh lebih mudah dengan manusia Dengan manusia semua menjadi salah Diam dibilang sombong Banyak omong dibilang ceriwis Menunduk dibilang sok baik Lalu mendongakkan kepala dibilang sombong Jalan cepat dibilang tergesa-gesa Jalan lambat dibilang lambat Maka mimpi di siang bolong Ketika kita hanya memperhitungkan pendapat orang ketentang kita Jadi jika kita mendengarkan pendapat miring tentang kita Maka jangan percaya sebelum ada fakta Hindari asumsi Hindari prasangka Hindari praduga Berbaik sangka kepada manusia Kunci agar hati Menjadi hati yang tenang Pemirsa cahaya hati yang berbahagia Maka kajian kita pada kesempatan kali ini Ternyata Harta Jabatan Rupawan Wanita cantik Suami ganteng bukanlah kunci ketenangan hati Bahwa ternyata Kesimpulannya adalah Dua kunci agar hati menjadi hati yang tenang Yang pertama Berbaik sangka kepada Allah Atas apapun yang terjadi pada diri kita Atas apapun yang terjadi pada nasib kita Adalah kunci agar hati menjadi hati yang tenang Yang kedua Berbaik sangka kepada manusia Maka itu adalah kunci agar hati menjadi hati yang tenang Berbaik sangka kepada manusia Dan berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika dua hal ini kita amalkan Insya Allah pemirsa yang beriman Kita akan hidup dengan hati yang tenang Kita akhiri pertemuan kita Dengan doa penutup majlis Subhanakallahumma wabihamdik Nashadu an la ilaha illa anta Nastafiruka wa natubu ilaih Walhamdulillah Hirabbilalamin Bertemu kembali kita dalam cahaya hati riau Pada kajian berikutnya Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton